Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kembali lagi di channel Batam Update Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung soal limit fungsi Oke, nah ini ada 6 soal yang akan kita bahas Nah kita kerjakan satu per satu Nah hitunglah limit fungsi berikut Oke, kita kerjakan 3 soal dulu teman-teman Oke, soal pertama Limit 2x pangkat 2 kurang x tambah 5 untuk x mendekati 3 Sama dengan Oke, untuk soal limit yang seperti ini teman-teman Kita cukup menggunakan cara substitusi ya Nah kita jawab Oke, A Kita tulis dulu soalnya Limit 2x kuadrat kurang x tambah 5 Untuk x mendekati 3 Nah sama dengan Oke, tinggal kita substitusikan saja teman-teman Dan x ini dengan 3 Berarti disini 2x 3 pangkat 2 ya Oke Kurang Nah x nya ganti dengan 3 Tambah 5 Nah sama dengan 2x 3 pangkat 2 berapa? 9 ya 3x 3 Oke Nah kurang Oke langsung saja ya Min 3 tambah 5 2 Nah berarti ini bukan kurang Berarti tambah Oke Nah sama dengan 2 kali 9 berapa? 18 18 tambah 2 20 Oke Nah jadi Nilai limit 2x pangkat 2 kurang x tambah 5 Untuk x mendekati 3 adalah 20 Oke Kita ke soal yang B teman-teman Soal yang B Limit X pangkat 3 Tambah 2 Oke Kali x pangkat 2 Dikurang 8x Untuk x Mendekati 2 Nah kita tulis sama dengannya disini Nah sama dengan Tinggal kita substitusikan saja teman-teman X dengan 2 ya Berarti sini 2 pangkat 3 Tambah 2 Dikali Nah x pangkat 2 Berarti 2 pangkat 2 2 pangkat 2 kurang 8 kali X nya berapa? 2 Nah sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 Berarti 8 Tambah 2 Berapa? 10 Nah ini kan kali ya Perkalian Oke kali 2 pangkat 2 4 Oke 4 dikurang 8 kali 2 berapa? 16 Nah 4 kurang 8 4 kurang 16 Berapa? Min 12 Oke Nah 10 kali min 12 Adalah Min 120 Oke Jelas ya teman-teman Oke teman-teman Nah kita lanjutkan di soal yang ketiga Atau poin yang C Oke Soal yang ketiga Nah soal yang A dan B itu kita hapus dulu ya Apa jawabannya? Karena tidak muat Nah soal yang C Oke Limit Limit 2 X Tambah 1 Per X kuadrat Kurang 3 X Tambah 4 Nah Untuk X Mendekati 1 Nah ini Sama dengannya Tinggal kita substitusikan saja teman-teman X dengan minus 1 Berarti 2 kali minus 1 Ditambah 1 Per Nah X kuadrat Berarti minus 1 kuadrat Nah minus 1 kuadrat Kurang 3 Dikali X nya minus 1 Ditambah 4 Oke Sama dengan 2 kali minus 1 Berapa? Minus 2 Tambah 1 Per Minus 1 kuadrat Berapa? 1 ya Minus 1 kali minus 1 Itu 1 Kurang 3 kali Minus 1 Nah ini kan karena negatif Berarti negatif 3 3 kali negatif 1 ya Berarti 3 Berarti sini tambah 3 Nah ini tambah 4 Nah sama dengan Minus 2 tambah 1 Berapa? Minus 1 Per 1 tambah 3 4 Tambah 4 8 Nah berarti Hasilnya adalah Minus 1 Per 8 Oke Jelas ya teman-teman Poin yang ketiga ini Atau yang C Oke Kita lanjutkan Di soal yang keempat Oke Soal yang keempat Nah ini Limit X pangkat 4 Tambah X kuadrat Kurang 6 Per X pangkat 4 Tambah 2 X Tambah 3 kuadrat Oke Dikuadratkan semua Untuk X Mendekati 1 Oke Soal yang keempat ya Kita jawab Nah yang D Kita tulis ulang teman-teman Limit X pangkat 4 Tambah X kuadrat Kurang 6 Per X pangkat 4 Tambah 2 X Tambah 3 Kuadrat ya Untuk X Mendekati 1 Oke Tinggal kita substitusikan saja Teman-teman Oke X dengan 1 Berarti 1 pangkat 4 Tambah 1 pangkat 2 Kurang 6 Per 1 pangkat 4 Tambah 2 kali 1 Oke Tambah 3 Kuadrat Nah sama dengan 1 pangkat 4 Itu 1 ya Oke Berarti tambah 1 pangkat 2 Itu 1 juga Berarti 1 tambah 1 2 2 kurang 6 Adalah Min 4 Nah per 1 pangkat 4 Adalah 1 1 tambah 2 3 Tambah 3 6 Oke Sama dengan Min 4 Per 6 Itu kita sederhanakan Sama-sama dibagi 2 ya Pembilang Minus 4 Dibagi 2 berapa? Minus 2 Nah penyebut 6 ini Dibagi 2 berapa? 3 Berarti Min 2 Per 3 Kuadrat Nah Karena dikuadratkan Minus dikali minus Adalah plus Berarti Jadinya positif Nanti hasilnya Nah 2 Mendapat pangkat 2 3 Mendapat pangkat 2 2 pangkat 2 berapa? 4 Oke 3 pangkat 2 berapa? 9 Nah jadi Hasil dari Limit fungsi Soal yang D ini Adalah 4 Per 9 Oke Gampang ya teman-teman Nah kita lanjutkan Di soal yang ke E Atau yang ke 5 Oke Soal yang E Nah kita tulis Soalnya Limit Akar pangkat 2 Dari T pangkat 4 Tambah 3 T Tambah 6 Untuk T Mendekati Minus 2 Oke teman-teman Untuk menyelesaikan Soal yang E ini Itu kita tinggal Substitusikan saja Berarti Akar T pangkat 4 Berarti Minus 2 pangkat 4 Oke Tambah 3 Kali T berapa? Minus 2 Nah tambah 6 Nah sama dengan Minus 2 pangkat 4 Minus 2 kali minus 2 4 Kali minus 2 Minus 8 Kali minus 2 16 Berarti 16 Oke 3 kali minus 2 Minus 6 Berarti tinggal sini Minus 6 Tambah 6 Tambah 6 ya Nah sama dengan Akar 16 kurang 6 Berapa? 10 10 tambah 6 16 Oke Nah sama dengan Akar 16 berapa? 4 Oke Teman-teman Nah jadi Nilai dari limit Akar T pangkat 4 Tambah 3 kali T Tambah 6 Untuk T Mendekati min 2 Adalah 4 Oke Nah kita lanjutkan Di soal yang F ini Teman-teman Oke Soal yang F Nah limit X pangkat 3 Tambah 2 X kuadrat Kurang 1 Per X pangkat 3 Kurang 7 Oke Untuk X Mendekati 2 Nah sama dengan Oke teman-teman Untuk mencari nilai limit ini Kita masih menggunakan Dengan cara substitusi ya Nah kita tinggal substitusikan saja X ini dengan 2 Berarti 2 pangkat 3 Tambah 2 Kali X kuadrat Berarti 2 Pangkat 2 Kurang 1 Per X pangkat 3 Berarti 2 pangkat 3 Kurang 7 Nah sama dengan 2 pangkat 3 Berapa? 8 ya Oke 8 Tambah 2 kali 2 pangkat 2 Berapa? 4 Nah kali 2 8 Nah kurang 1 Per 2 pangkat 3 8 Kurang 7 Nah sama dengan 8 tambah 8 16 Oke Kurang 1 15 Berarti 15 Per 8 kurang 7 Berapa? 1 15 per 1 Sama dengan 15 Oke teman-teman Sekian ya Kita dapatkan Nilai dari limit Poin F ini adalah 15 Nah sekian Pembahasan kita tentang Cara menghitung limit fungsi 6 soal yang kita bahas Jika Ada kritik saran Atau ada kekeliruan Dalam pengerjaan saya Silahkan dituliskan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton